Intro Personal Satres Narkoba, Polres Labuan Batu dan 14 Polsek jajaran berhasil menangkap 103 tersangka dari pengungkapan 86 kasus penyalahgunaan narkoba. Selama operasi antik Toba 2022 dalam kurun waktu 3 pekan terhitung tanggal 2 hingga 23 Februari. Jumlah ini menjadikan Polres Labuan Batu terbanyak dalam pengungkapan kasus dari 28 Polres jajaran di Polda Sumut. Dengan barang bukti sabu lebih dari 400 gram dan ganja kering hampir 528 gram. Polres Labuan Batu AKBP Anhar Al-Rliya Lengkuti melalui kaset narkoba AKP Mertualesi Sitepu menjelaskan dari 103 tersangka 87 orang pengedar atau kurir terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan dari 16 orang lainnya yang terancam 12 tahun penjara, 5 orang diantaranya selaku korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan fasilitas rehabilitasi secara gratis. Selain para tersangka dan barang bukti narkotika, uang tunai 200 juta rupiah lebih juga turut disita dari terdakwa N alias ITA. Hasil pengembangan dari TPPU sebelumnya 324 juta rupiah dengan mengacu pasal 81 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Sehingga total TPPU terdakwa N alias ITA sekitar 525 juta rupiah. Selama 21 hari pelaksanaan operasi Andik Toba, jajaran Polres Laguhan Batu dengan polsip jajaran telah berhasil mengungkap 86 kasus dengan tersangka sebanyak 103 tersangka di mana terdiri dari 100 laki-laki dan 3 perempuan. Dan barang bukti yang berhasil kita cita yaitu narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 410,97 gram dan ganja golongan 1 tanaman seberat 527,90 gram. Dan terkait penyintaan uang yang terakhir ini rekan-rekan kita mengacu kepada pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak bidana pencucian uang yang menyebutkan apabila ditemukan bukti yang cukup dari tersangka apabila pada saat penyidikan ditemukan, tidak ditemukan apa namanya ketika ini di tahap penuntutan bisa kita cita tetap mengacu kepada pasal 81 itu terkait dengan adanya temuan bekening sehingga kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan pihak kejaksaan dan nanti pada saat persidangan uang ini akan kita serahkan ke panitra demikian. Untuk menyelamatkan generasi muda tidak terjerat menjadi pecandu narkoba, polres, labuan batu dan jajaran tetap berkomitmen dalam pencegahan pemberatasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN. dengan dukungan penuh dari lapisan masyarakat. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara tim liputan melaporkan.